Terima kasih Ayo kita mulai Satu, dua, tiga Bayi-bayi kuda laut kerdil telah lahir Lihat, mereka amat sangat kecil Bapak kuda laut kerdil tanpa kelelahan Ah, keluarlah pigmi si bayi terakhir Bapak kuda laut terlihat lega Tugasnya selesai Gerakan air laut membuat pigmi hanyut Untuk menjaga keseimbangan Dia menggoyangkan siripnya Ekornya menggulung dan membuka Sekarang pigmi lapar Di sekitarnya banyak pelangton Namun, mengapa pigmi hanya bisa makan sedikit? Oh, ternyata pigmi harus membalikan badan Dengan posisi seperti ini, pigmi lebih mudah menyedot makanan Ups, pigmi merasakan air laut bergerak lebih kencang Pigmi langsung waspada Dia melihat ikan-ikan melintas Pigmi berusaha menjauh Namun, ikan-ikan itu begitu banyak Rombongan ikan itu berbahaya bagi pigmi Gerakan mereka membuat air bergelombang Pigmi pun terombang ambing Dia terhempas ke sana kemari Pigmi harus mencari tempat untuk berlindung Apakah di situ? Apakah di sana? Itu ada karang otak yang berliku-liku Pigmi tidak dapat mengaitkan ekornya Tetapi, di sini air lebih tenang Pigmi bisa beristirahat sejenak Namun, dia tetap harus berhati-hati Rombongan ikan mungkin akan kembali Pigmi tidak mau terbawa arus lagi Aduh, ada udang pembersih di sana Semua yang ada di atas karang otak Di lahapnya Pigmi tidak mau menjadi mangsa Pigmi menyelinap pergi Tahu-tahu, antena udang mengenai kepala pigmi Oh, tidak Pigmi sangat ketakutan Dia cepat-cepat menghindar Arus laut membantunya menjauh Pigmi sampai di karang cambuk Di sini ekornya bisa melilit dengan baik Apakah keadaan sudah aman buat pigmi? Oh, tempat ini tidak aman Di sini ada ikan gobi Pigmi harus menyelamatkan diri Dia memerlukan tempat tinggal yang aman Kemana pigmi harus pergi? Pigmi kembali berengang Dia sampai di karang kipas Di sini pigmi bisa mengaitkan ekornya Pigmi juga bisa makan dengan tenang Bagaimana kalau pigmi tinggal di sini saja? Akan tetapi Pigmi tidak boleh lengah Pemangsa selalu menghinkai Untunglah Warna pigmi Kini sudah bisa berubah Ikan-ikan itu tidak melihat pigmi Aman Pigmi bernafas lega Karang kipas memang tempat tinggal yang tepat Mengenal lebih dekat Kuda laut banyak macamnya Ada yang besar, kecil, bahkan kerdil Yaitu berukuran sangat kecil Kuda laut kerdil pun banyak jenisnya Pigmi dalam cerita ini adalah Hippocampus bargibanti Disebut kerdil karena ukurannya sangat kecil Kira-kira 1,4 cm Sampai 2,7 cm Makanan utamanya pelangton Walau terkadang Dia juga memakan udang Yang berukuran lebih kecil dari tubuhnya Dia hidup di terhumbu karang Terutama karang kipas Untuk melindungi diri dari pemangsa Dia berkamuflase Warnanya berubah Sesuai dengan tempat tinggalnya Nah demikianlah cerita yang berjudul Tempat yang tepat Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak Semoga menambah pengetahuan kalian mengenai keda laut Sampai jumpa di buku-buku berikutnya Dadah Sampai jumpa di buku-buku berikutnya 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 Terima kasih.